Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya Soe Andi di channel Dunia Ikan Kabus pada kesempatan hari ini kita masih melanjutkan menjawab pertanyaan pertanyaan seputar buddha ikan kabus jadi mau tanya-tanya silahkan langsung chat di 081 665 879 seputar masalah pembenian pembesaran kemudian pengolahan dan pemasaran ikan kabus dan mohon maaf sekali buat teman-teman yang belum saya jawab atau mungkin IWA nya keliwat atau tertunda balasnya slow respon ya mohon maaf ya karena sering banyak aktivitas di lapangan kadang pulangnya sampai malam kadang baru bisa balas pada saat saya sudah sampai di rumah ya tapi saya akan berusaha untuk membalas semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk walaupun agak terlambat ya pertama pertanyaannya dari teguh yang ada di Blitar ini Assalamualaikum Waalaikumsalam selamat siang dan salam sejahtera Pak Suhandi perkenalkan saya teguh dari Blitar Jawa Timur saya berminat untuk usaha buddha ikan kabus sebelumnya saya usaha lele terus saya berganti nila sampai sekarang nah untuk saat ini saya berencana untuk mengembangkan usaha buddha ikan kutuk nah yang ingin saya tanyakan satu persiapan seperti apa yang harus dilakukan jika menggunakan kolam terpal dengan aerator dan water pump ya langsung saya jawab untuk persiapan pertama itu kolam cukup kolam diisi air diindapkan tidak perlu menggunakan water pump ataupun aerator ya kemudian yang kedua berapa kali pemberian pakan dalam sehari dan apakah harus dibibis seperti ikan-ikan yang lain dulu peletnya kalau untuk pembesaran saya melakukannya satu hari bisa 4-5 kali menggunakan pelet ya untuk pakan dan pelet tidak usah dibibis tidak usah direndam dulu dengan cahaya persampuran apapun sehingga menyebabkan lunak ya nafsu makannya malah kurang semangat kalau nanti lunak kemudian yang ketiga untuk per seribu ekor ikan kabus estimasi biar pakan kira-kira besarnya sampai panen nanti jika masuk bibit ukuran kecil atau standar dari Pak Sohandi bibit yang ditebar ukuran 3-4 cm untuk per seribu ekor menghabiskan 150 kg pelet sampai nanti usia 6-7 bulan kemudian untuk pelet sebaiknya menggunakan protein berapa persen Pak ya pasaran ya umum rata-rata 30% ya kebanyakan ya kemudian pertanyaan yang kelima apakah ikan kabus juga mau daun-daunan seperti halnya nila dan lele ya ini di part sebelumnya sudah saya jawab bahwa ikan kabus tidak mau makan daun-daunan ya cuma pelet atau uang daging berikutnya pertanyaan yang ke-6 apakah ikan kabus tergolong kanibal seperti ikan lele mohon maaf sebelumnya Pak karena terlalu banyak pertanyaan ya untuk ikan kabus sendiri hasil budidaya sebetulnya dia tidak kanibal kalau menurut saya berdasarkan pengalaman saya selama dia diajari makanan pelet terus dia tidak akan makan temannya karena saya belum pernah disini untuk makanan yang pelet pembesaran dari mitra saya juga yang makan pelet makan temannya tapi kalau yang diajari daging itu pasti dia mau makan temannya karena diajari menggunakan daging kembali seperti habitat aslinya karena ikan kabus adalah ikan karnivora Pak demikian Pak ya yang ada di Peguh yang ada di Blitar Jawa Timur ya berikutnya pertanyaan dari enggak ada namanya Assalamualaikum Pak Suwandi Waalaikumsalam ini dapat nomor Bapak dari Youtube saya oh ada namanya saya Kapib sebelumnya terima kasih atas tayangan seputar ikan kabus saya tertarik tentang pengolahan minyak ikan Pak kebetulan di daerah kami di daerah Kayu Agung, Sumatera Selatan ikan kabus masih banyak jumlahnya dan dari tangkapan alam mohon dibantu Pak informasi seputar mesin pengolah minyak ikan kabus dan informasi penampungan untuk pemasarannya atas informasinya sebelumnya kami ucapan terima kasih untuk mesin pengolahan minyak itu bisa sesing di Google banyak Pak dan bervariasi ada yang ada yang apa kreasi, ada yang memang rekayasa, ada yang memang build up bisa silahkan pilih kemudian untuk informasi penampungan saya tidak mempunyai link untuk informasi tentang penampungan ikan kabus minyak ikan kabus ya mungkin Bapak bisa mencari informasi itu sendiri karena saya sendiri tidak menampung saya mengolah sendiri untuk kita pasarkan sendiri berikutnya pertanyaan dari Bapak Sugito yang ada di Sulawesi selamat siang Pak Suwandi maaf mengganggu waktunya saya dengan Pak Sugito dari Sulawesi mau tanya dan minta solusi bagaimana cara menghilangkan bakteri atau hewan kecil yang dimaksud seperti jarum yang suka nempel pada ikan Pak kemarin saya lihat video Bapak yang judulnya jangan salah pilih tanaman air kalau misalnya juga sepertinya itu ada Pak nah bagaimana cara membasmi atau mengantisipasinya Pak terima kasih atas ilmu pengetahuannya baik Pak Gito jika lo Bapak menemukan tanaman air yang biasanya itu dibawa di perairan umum ya tanaman-tanaman air dari perairan umum sering membawa bibit-bibit lintah bibit pacet bibit cacing jarum dan juga yang lain-lainnya parasit yang lain untuk membersihkan pertama yang jelas tanaman air yang memang mengandung seperti itu lebih baik dimusnahkan saja tanaman airnya kemudian di kolam itu airnya jangan dikeringkan jadi tanaman airnya diambil kolamnya itu masih ada airnya kemudian disitu direndam dengan menggunakan kapurit ya kalau saya biasanya menggunakan kapurit bubuk itu satu meter kibi air saya kasih itu lima sendok bubuk kapurit biasanya langsung mati langsung mati gak pakai waktu lama langsung mati termasuk bakteri cacing segala macam yang ada disitu yang sifatnya itu hewan-hewan kecil ya parasit-parasit yang sering nempel di ikan itu juga termasuk putu-putuan juga itu akan mati disitu menggunakan kapurit bubuk ya silahkan nanti bisa beli di apotek terdekat berikutnya pertanyaan dari Hasan yang ada di Jakarta Assalamualaikum Pak Suwandi saya Hasan dari Jakarta mau tanya untuk kemitraan pembesaran ikan gabus harus berapa banyak bibit yang saya beli dan ada minimal pembelian tidak untuk menjadi mitra persyaratan apa saja Pak terima kasih salam sukses selalu Pak Hasan yang ada di Jakarta untuk pembesaran tidak ada syarat apa-apa Pak kalau disini kalau mau beli benih mau datang kesini itu mau beli-beli benih berapa saja boleh ya mau beli benih berapa saja boleh silahkan ya tapi kalau dikirim minimal seribu ekor Pak Hasan kalau datang kesini silahkan mau beli berapa pun silahkan oke oke berikutnya pertanyaan dari dari Jakarta Selatan ya Assalamualaikum Pak Suhandi saya dari Jakarta Selatan izin bertanya dulu kalau mau beli bibit ikan gabus untuk pembesaran seribu ekor secara bertahap misalkan bulan ini saya beli seribu terus tiga bulan akan datang saya beli lagi seribu dan setiap selang tiga bulan lagi apakah nanti setelah panennya Pak Suhandi bisa datang untuk membeli hasil panen saya untuk per seribu ekor panen itu terima kasih banyak atas waktunya mohon maaf mengganggu jadi untuk masalah panen jumlahnya seribu ekor Pak mudah kalau Jakarta nanti titipkan kalau kargo berangkat sudah turun di tempat saya ya pengiriman lewat kereta itu lebih aman dan lebih nyaman nanti omkos kirimnya saya yang nanggu yang jelas sudah sesuai kriteria ikan yang dipanen ya kalau jumlahnya sepuluh ribu ekor ya saya akan kesana tapi kalau cuma seribu ekor nanti kalau panen titipkan aja ke kargo kalau semuanya bisa sampai sini dengan aman baik pertanyaan berikutnya dari Sartono dari Mboyolali saya sering menonton video Bapak di Youtube apapun di Facebook tentang ikan gabus saya pengen memelihara dan membudidai ikan gabus seperti Bapak Insya Allah saya pengen bersilaturahim ke rumah Bapak pengen belajar tentang budidai ikan gabus minta tolong dikirim lokasi alamat Bapak dan mohon maaf kalau mengganggu iya Pak nanti bisa chat dulu ya Pak ke nomor saya di 081-665-8779 nanti saya akan share lokasinya dan kalau Bapak mau berkunjung ke sini selama masa pandemi ini cuma hari Minggu saja hari Minggu jam 8 sampai jam 4 sore lanjut ya pertanyaan berikutnya dari Alfon dari Pondok Gede Bekasi saya pernah melihat channel Youtube Bapak tentang albumin diantaranya episode 5 kapan bisa ada tutorial proses pembuatan ekstrak albumin dari masih berupa ikan yang baru dibanen sampai menjadi ekstrak albumin terima kasih ya untuk Pak Alfon yang ada di Pondok Gede ditunggu saja ya nanti pada saat kesempatan yang tepat ya kita akan liput ya produksi albumin ikan gabus yang ada di sini ya milik CV Minada Lestari dengan produk yang sudah ada saat ini kita akan bayangkan sabar saja Pak nanti pasti akan ada waktunya ya oke pemerintah tetap di channel Dunia Ekan Gabus saya akan kembali setelah yang satu ini Assalamualaikum Warahmatullahi yang terima kasih Terima kasih.